Hai dengan saya Mama Maden jadi Maden itu kan spektrum autis itu Hai Maden mereka bisa hidup normal kok itu cuman butuh waktu dan proses aja sama kesabaran nah teman-teman sebenarnya untuk anak-anak istimewa yang seperti ini jangan dibully sih kalau bisa ya kadang-kadang mereka sedang berproses coba deh gimana perasaannya orang sedang belajar menata-menata hidupnya tapi malah dikat dengan bulian-bulian yang bikin anak itu jadi down gitu perasaan saya tuh sedih gitu kalau Maden gimana perasaannya waktu dibully kesel dan dendam ya kok dendam sih ya kan nyebelin kenapa apa Maden dikatain gila kasar kasar serintinya kasar dah mereka ngebuli Maden dengan kasar maden kesel kesel sedih nggak 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 sih kesel kesel iya sama anak-anak ini juga punya perasaan seperti anak normal kok itu nggak ada bedanya kenapa sih mesti dibedakan yang beda itu kan hanya mereka perlu sedikit pengulangan dan waktu yang lebih lama untuk menata hidupnya gitu jadi yuk daripada buli atau memandang aneh atau mengatakan anak orang lain gila gitu kenapa nggak didukung kayak gitu kan jadi lebih menyenangkan ya toh mereka sama normal aja tidak membahayakan tidak menular juga ya kenapa harus takut atau mengatai orang-anak orang lain gila gitu ya oke terima kasih